Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada adik-adik yang kelas 5 SD nah kita akan mencoba memahami bagaimana sih kita mengkonversi dari derajat celcius ke Fahrenheit dan dan sebaliknya dari Fahrenheit ke Celsius karena untuk memakai rumus secara langsung tuh agak membingungkan kita buat tahap-tahapannya ya tapi contohnya dari 30 derajat celcius itu kita bagi 5 terlebih dahulu 30 bagi 5 sama dengan 6 kemudian 6 kita kali 9 menghasilkan 54 54 ini kita tambah 32 yaitu 86 4 tambah 26 5 tambah 38 86 oleh karena itu 30 derajat celcius itu adalah 86 derajat Fahrenheit untuk kebalikannya dari 60 86 dari Fahrenheit kita kurangi dulu dengan 32 hingga menghasilkan 54 54 ini dibagi 9 menjadi 6 dan 6 kita kali menjadi lima eh kita kali lima menjadi 30 hasilnya 30 derajat celcius dengan ini 30 derajat celcius menjadi 86 derajat celcius ada 36 derajat celcius menjadi 86 derajat Fahrenheit dan 86 derajat Fahrenheit menjadi 30 derajat celcius semoga makin mengerti ya seperti ini jadi kalau bagi kebalikannya kali-kali kebalikannya bagi kalau tambah kebalikannya kurang-kurang kebalikannya adalah tambah ya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati